Pemirsa Dinas Kesehatan Kota Bandung Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-56, Dinas Kesehatan Kota Bandung merangkul sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan bersama atau gemalawan COVID-19 melalui program 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam gerakan bersama melawan COVID-19, para perwakilan LSM dibekali ribuan box masker yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat Kota Bandung yang tergolong kurang mampu di masing-masing lingkungan sekretariat masing-masing LSM. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dr. Rita Verita menegaskan, dengan dilibatkannya lembaga swadaya masyarakat dalam melawan COVID-19, diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan di dalam rangka hari kesehatan nasional yang ke-56, diantaranya adalah kegiatan hari ini membagi-bagi masker kepada masyarakat yang kurang mampu, dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat pada saat pembagiannya. Jadi tentunya kami melihat bahwa teman-teman lembaga swadaya masyarakat ini lebih dekat juga ke masyarakat, mereka juga tahu di wilayah masing-masing, warga masyarakat mana yang memang kurang mampu dan perlu dibantu untuk... Sementara itu perwakilan LSM mengapresiasi langkah Dinkes Kota Bandung yang secara aktif dan serius dalam memerangi COVID-19. Selain itu Dinkes Kota Bandung pun sangat peduli terhadap masyarakat yang dikategorikan kurang mampu dengan menyediakan fasilitas masker untuk menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas masyarakat. Dari tujuh organisasi ini dalam rangka pembagian masker tentunya sangat antusias dan sangat mendukung sekali karena ini bagian daripada kegiatan positif dan membantu kepada masyarakat yang memang... Sebetulnya masyarakat ini merasa terbebani dengan adanya sebuah kewajiban dan keharusan untuk memakai masker karena di dalam kehidupan mungkin akan terbagi mana untuk kepentingan sehari-hari, mana untuk kepentingan. Selain merangkul LSM, Dinas Kesehatan Kota Bandung pun merangkul seluruh elemen masyarakat dalam melawan COVID-19. Yakni dengan secara aktif mensosialisasikan penerapan program 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.